Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat kali ini kita akan meneruskan tutorial sama-sama belajar lagi kemarin tentang basic level Laravel 8 kemarin sudah membuat route dan view dan cara menginstalasinya sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang controller bagaimana cara membuat controller sebelum itu saya akan bagikan dulu tips membuka text editor kemarin sudah dibagikan tips juga sekarang ada yang tips yang lain untuk membuka membuka text editor kita cukup ketikan di terminal buka terminalnya kode terus dimana kita menyimpan project kita var www.html belajar 8 ya karena project kita belajar 8 jadi kode itu perintah untuk membuka aplikasi text editor kita visual studio code terus kalau yang ini var www.html belajar 8 yaitu folder dimana project kita disimpan kita tinggal enter aja langsung terbuka disini kita sudah ada kemarin kita buat route yang langsung apa meretun meretun ke view disini view ada home disini home ada juga about disini ada about nah sekarang kita akan membuat sebuah controller yang mana kita tidak akan langsung dari route ini ke view tapi akan memanggil dulu controller karena disini ada kita akan menggunakan bagiannya menurut fungsinya ya controller baru setelah controller nanti ke view atau dari controller nanti ke models ya gitu ya oke untuk membuat controller ada dua cara pertama yaitu dengan cara membuat manual disini di app di app ada http terus ada portal controller ya di controller ini ada satu bawaan ada satu file bawaan controller.php nah kalau kita mau membuat kita tinggal klik disini ya terus new file misalnya kita akan buat home controller controller pakai titik.php ya nah maka kita akan membuat home controller.php tapi masih kosong nah untuk membuatnya nanti kita bisa copy disini ya disini copy terus kita paste disini nah jadi ada namanya home controller ada lagi cara yang kedua ya kita hapus dulu yang ini ini hanya menunjukkan aja bagaimana cara manual kita bikin cara kedua yaitu menggunakan terminal caranya kita buka disini terminal terus new terminal nah kita bikin disini kita lihat dulu perintahnya php artisan nah disini di php artisan ini banyak sekali perintah-perintahnya tinggal kita jalani ya nah kita akan membuat controller di mac disini perintah mac kita membuat mac controller nah disini mac controller terus nama file controller kita apa oke coba kita lihat disini ya kita clear dulu oke kita apa tetap kalau menggunakan artisan harus ada php artisan ya di depannya php artisan apa tadi kita akan membuat controller perintahnya mac titik 2 controller controller nah disitu terus nama filenya kita akan membuat home controller home controller sebenarnya namanya bebas ya mau home aja gak apa-apa cuman karena ini apa identitasnya controller maka ditambahkan controller biar mudah aja gitu kan ya kita buat perhatikan nanti disini nih di controller disini baru ada satu nanti setelah ini di enter akan nambah nah controller create successful nah sudah ada kita gak perlu menuliskan .php langsung dibuatkan sama sila levelnya kita lihat langsung ada juga disini kelasnya udah dibuat ya terus extendnya ke controllernya udah dibuat juga jadi apa namanya udah enak gitu ya oke setelah ya controller kita lihat ke web lagi disini ya ke web apa namanya route route web kita kan sudah buat ini yang bikin route yang mengarah ke view ya kesini ke view nanti kita tidak akan langsung dari route ke view karena itu akan berbahaya maka kita buat route nya itu mengarah dulu ke controller biar sama-sama fungsinya itu ter ter jalan ya berjalan sesuai ininya sesuai fungsinya oke tapi sebelum itu apa namanya kita jalanin dulu yang ini jalan gak disini coba kita lihat hp artisan serve oke kita jalanin ini di copy aja bisa juga CTRL langsung klik cuman karena saya biasa copy nah ini tampilannya terus tampilan home nya yang kemarin kita disini ya home sama about kita lihat dulu ya home ini adalah home yang asalnya dari sini home dari view home yang disini ini adalah halaman home ini 8 terus ada lagi tadi about about disini ini adalah halaman about kita lihat about ini adalah adalah kita bisa kembali misalnya ke home gitu ya about home about gitu ya bisa kembali 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 misalnya about ya kita lihat home ini ke about ini about ini home kita sudah buat link nah sekarang kita tidak akan langsung dari sini ke view tapi kita akan buat sebuah kita akan lempar dulu datanya ke controller jadi kita buat disini controller kita hapus dulu yang ini atau kalau tidak mau dihapus kita beri komentar aja cetrl slash gitu ya boleh kalau ini kalau kita panggil dia akan error ini ya bisa disini karena ini belum di save kalau dipanggil akan error not found atau about ya kita akan panggil dulu disini kita bikin route dulu route ya kita bikin route dengan metodnya get terus kita panggil slash home gitu ya nah e dulu home mau pakai slash mau enggak juga sebenarnya enggak apa-apa ya terus kita panggil ininya dengan controller nya disini home home controller nah disini harus dipanggil disini nah app http controller home controller nya kalau tadi kan belum ada nah ketika saya ngetikan ini tadi sudah dibuatkan otomatis sama visual story code nya nanti ini harus dipanggil kalau misalnya teman-teman enggak pakai visual story code ini harus dipanggil namespace ini ya namespace dari sini gitu ya terus kita itu kan kelasnya ya kelas lalu lalu kita bikin function nya apa ya index aja index ya index oke jangan lupa disini nah kita sudah buat route namanya home yang akan memanggil home controller yang disini yang dengan class dengan function index kita belum buat function index nya nah kita kita panggil dulu deh ya home buat kan belum dibikin ya home karena disini method index does not exist karena belum dibuat sekarang kita buat ya disini func function public function index ya Nah ini sudah dibuat Public function Dengan home controller Kita lihat disini Home controller Dengan class Ini ya Classnya Index Tapi kita masih kosong disini Kita lihat Nah Sudah terpanggil Cuman masih kosong Belum diisi apa-apa Kita lihat dulu Home Nah Masih Kosong Coba kita isi aja Ya Sembarang dulu Kita return aja Return Misalnya apa Ini Adalah Alaman Home Dengan Controller Oke Ketik koma Kita save Kita Nah Ini adalah Halaman home Dengan controller Jadi sudah terpanggil Dari Route Disini Route Home controller Dengan Dengan Kelas Index Atau Kita akan buat lagi Sebuah Apa Function Namanya About Ya About Public Function About About Return Return Lagi Return Copy aja deh Biar cepat Sini Ini adalah Halaman About About Dengan controller Kita kan sudah buat Disini Halaman About Kita panggil juga Di Route Sini Kita Duplikat aja Control Shift D Kalau di Visual Studio Code Nah Kita Bikin Route Namanya About About Terus Home control Sama Kelasnya Sama Cuman Disini Methodnya Tadi Apa About Ya Disini Lihat Methodnya Sini About Sama Sama In Jadinya Kita Panggil About Nah Ini Ada Halaman About Dengan Controller Sama Ya Bisa Gitu Nah Sekarang Bagaimana Kita Akan Memanggil Ini Sama Kita Panggil Cuman Tidak Langsung Dari Route Tapi Kita Panggil Dari Controller Nah Kalau Mau Manggil Controller Sama Aja Kalau Kemarin Disini View View Home Sama Aja Ini Return View Home Sama Return View About Sama Jadi Kita Tulis Disininya Ya Nah Lihat Disini Return View Home Jadi Mengembalikan Nilai Ke View Dan Home Disini Return Return View Apa Disininya Nama Ininya Apa Home Home Kita Lihat Ya Kita Lihat Yang Ini Home Dulu Oke Kita Lihat Home Nah Langsung Berubah Seperti Biasa Karena Ini About Belum Dibuat Masih Error Ya Dengan Controller Disini About Ini Adap Halaman About Ya Kita Copy Lagi Sini Sini Ininya About Ya About Oke Maka Kita Repress Nah Ini adalah Halaman About Belajar Level 8 Dasar Kita Kembali Ke Home Nah Ini adalah Halaman Home Kita Kembali Ke About Ini Halaman About Karena Disini Kemarin Kita Sudah Buat Sudah Dinamis Pakai URL Home Disini URL About Itu ya Tentang Controller Untuk Ketemuan kali ini Saya kira Cukup ya Teman-teman Kalau misalnya Ada yang kurang Faham Bisa Diskusi Di bawah Di Kolom pertanyaan Saya Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Subtah Sari Sari Oh Um